Teknologi berkembang senap-senap dan mempengaruhi semua nilai termasuk bidang pendidikan, guru mengembangkan agar perubahan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, guru merupakan faktor utama. Untuk maksimalkan proses pembelajaran, guru perlu memilih dan memilah media tepat guna dan tepat sesaraan agar siswa tidak paksa judul dan lebih mudah menghubungi materi pembelajaran. Halo, teman-teman pelajar. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hamzaran Dari, Dutan Pembelajar Provinsi Selawasetengah tahun 2019. Sahabat pembelajar, video pembelajaran merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat menentu siswa memahami materi pembelajaran. Bagaimana proses pembuatan video pembelajaran? Simak video ini sampai tuntas. Nah, sahabat pembelajaran, idealnya proses pembuatan video pembelajaran itu meliputi tiga tahapan. Yang pertama, merancang video pembelajaran. Yang kedua, memproduksi video pembelajaran. Yang ketiga, tahap pasca produksi video pembelajaran. Nah, seperti inilah detailnya. Wow, luar biasa kan? Nah, kita tidak perlu melakukan tahapan tarik jika semua proses pembuatan video kita lakukan sendiri. Cukup menambahkan tiga poin penting, yaitu merancang, memproduksi video, dan editing. Di dalam proses editing, sudah pasti mengikut yang namanya proses mixing, review, dan revisi. Nah, dalam merancang video pembelajaran, kita harus melakukan yang pertama telah kompetensi itu dan kompetensi dasar. Kemudian, memilih kompetensi dasar yang akan dibuatkan video pembelajaran. Dalam satu kompetensi dasar, bisa terdiri dari beberapa video pembelajaran. Berikutnya adalah membuat story like atau naskah video pembelajaran. Langkah berikutnya adalah memproduksi video pembelajaran. Untuk produksi, kita perlu menyiapkan beberapa peralatan seperti green screen atau lain hijau. Bisakah hijau atau biru atau blue screen atau diri berwarna hijau. Kemudian pastikan kita siapkan kamera, kemudian tripod agar hasilnya lebih stabil. Agar suara lebih maksimal, kita juga bisa menggunakan mikrofon. Sebelum proses editing, pastikan review kembali hasil subting agar tidak ada bagian yang hilang. Proses terakhir adalah editing. Untuk mengedit video pembelajaran, boleh pakai aplikasi apa saja. Intinya, sahabat menguasai aplikasi tersebut. Editingnya juga bisa pakai PC atau Android. Dalam proses editing, pastikan suara narato tidak tertutup oleh back sum. Agar materi di dalam video dapat tersampaikan secara maksimal. Nah, setelah selesai editing, pastikan sahabat mereview kembali hasil editing. Jika perlu, lakukan revisi agar video pembelajaran tampilannya lebih maksimal dan lebih mudah diterima oleh peserta rindik atau siswa kita. Nah, demikian proses pembuatan video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih.